Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada kesempatan kali ini Video kami sampaikan informasi singkat Mengenai Kondoran bersiap diangkat menjadi ISN, PNS, atau P3K Dengan terbitnya Undang-Undang ISN Terbaru No. 20 Tahun 2023 Untuk undang-undangnya File-nya bisa teman-teman download di bawah deskripsi video ini Kami sediakan link-nya melalui media firm Inilah undang-undangnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparator Sipa Negara atau ASN Disahkan di Jakarta pada tangga 31 Oktober 2023 Oleh Presiden Republik Indonesia Joku Widodo Diundangkan di Jakarta pada tangga 31 Oktober 2023 Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Pratekno Sekarang coba kita lihat Pasal yang kami maksud Terkait dengan tenaga honorer atau non-ISN Ada penjelasannya di pasal 66 Coba kita cari sebentar pasalnya Pasal 66 Di ketentuan bab penutup Pasal 66 Mohon izin kami bacakan bunyinya Pegawai non-ISN atau nama lainnya Wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku Intansi pemerintah dilerang mengangkat pegawai non-ISN Atau nama lainnya selain pegawai ASN Inilah bunyinya untuk pasal 66 Coba kita cari penjelasannya terkait dengan kata penataan Ada dijelaskan selanjutnya Ini penjelasan dari pasal 66 tadi Yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi Validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang Di sini ada kalimat dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang Dihubungkan dengan kunjungsi dan Kunjungsi biasanya kata penghubung Jadi teman-teman Untuk teknis Pelaksanaannya nanti akan diturunkan Atau dititulkan dengan pengaturan pemerintah Tentunya kita menunggu PP Atau pengaturan lainnya Terkait dengan turunan Dari undang-undang ASN terbaru ini Ini saja yang bisa kami sampaikan Pada saat ini Semoga ada saja manfaatnya Mohon maaf jika penjelasan kami Kurang begitu jelas atau ada yang salah Keliru dalam kami menyampaikan Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufiq Waidah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Waabarakatuh Terima kasih telah menonton!